Raya, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit. Ini adalah pertemuan kedua untuk melanjutkan topik mengenai Semedhi Manunggal Kawulo Gusti. Pada bagian yang pertama saya sudah menjelaskan ya mengenai topik untuk mengenal Tuhan. Jadi untuk bisa menyelami ilmu Manunggal Kawulo Gusti ini memang kita harus bisa mengubah pola pikir kita, pola pikir lama kita terhadap definisi Tuhan, terhadap pengertian-pengertian Tuhan itu kita ubah dari yang hanya sekedar konsep menjadi sesuatu yang memang real, yang kita alami dalam keseharian. Oleh karena itulah saya menjabarkan topik pertama itu mengenal Tuhan. Apa sih konsep lama terhadap Tuhan dan konsep baru yang ditawarkan dengan ilmu Manunggal Kawulo Gusti ini? Konsep lama terhadap Tuhan itu ya itulah konsep yang hanya berupa teori. Tuhan adalah maha pencipta tanpa kita tahu bagaimana sebenarnya aspek penciptaan tadi itu secara logis dan realistis. Itu salah satu atau misalnya begitu ya. Saya jabarkan dengan konsep yang lebih utama yang mencakup keseluruhan hal bahwa Tuhan itu adalah power, energi yang berkuasa terhadap alam semesta ini sehingga bisa mengaturnya. Nah itu yang paling penting dipegang dahulu. Kalau terus kemudian itu dipegang bahwa Tuhan itu adalah power atau energi tadi, maka kita bisa melangkah kepada hal yang selanjutnya. Mau Tuhan itu maha pencipta, mau Tuhan itu maha adil, mau Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Itu kelanjutan-kelanjutan yang lainnya. Jadi seperti dicontohkan tadi bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ya kalau kita memahami tentang power tadi, kalau power ini yang mengatur alam semesta, maka segala macam elemen dari alam semesta ini, debu-debu angkasa dan sebagainya, pijaran-pijaran gas yang ada di angkasa, ketika matahari ini salah saat lepas pijarannya, kemudian pijaran ini mulai terbungkus oleh debu angkasa, mulai kemudian ada air begitu, semakin lama semakin tebal debu yang membungkus, sehingga terus kemudian menjadi bumi, itu semuanya adalah kehendak yang terkait dengan kekuatan pengaturan di alam semesta ini. Energi yang mengatur sehingga terjadi bumi itu, itu yang akhirnya dipahami sebagai sebuah penciptaan. Nah, intinya jangan bertele-tele lagi, penciptaan, maha pengasih, maha penyayang, ini kek, Tuhan itu, ini, itu jangan bertele-tele lagi. Cukup dengan memahami dasar itu saja, itu kita bisa, kita bisa menelaahnya mengenai ketuhanan itu sebagai sesuatu yang lebih real, yang berpengaruh ke dalam diri kita. Itulah kenapa saya jabarkan, ada topik yang kedua tentang jagad alir dan jagad ageng. Dengan adanya pemahaman jagad alir dan jagad ageng itu tadi, kita bisa melibatkan diri kita di dalam aspek ketuhanan. Itu yang paling penting untuk ilmu manunggal Kabulogusti itu. Kalau kita tidak bisa melibatkan diri kita dalam aspek ketuhanan, kita menganggap Tuhan itu sesuatu yang ada di sana, dan diri kita ini sesuatu yang sendiri, ya tidak bisa manunggal. Dengan memahami bahwa Tuhan adalah power yang terkait dengan pengaturan alam semesta tadi, otomatis kita juga akan memahami bahwa pengaturan terhadap apa yang ada di dalam diri kita, itu juga atas kehendak dari Tuhan. Yang mengatur bagaimana jantung kita berdetak, yang mengatur bagaimana darah kita mengalir, yang mengatur bagaimana lambung kita meremas, itu adalah kehendak-kehendak dari Tuhan. Kehendak yang sama dengan yang mengatur bagaimana matahari berpijar, bagaimana bumi mengelilingi matahari, dan bagaimana bulan mengelilingi bumi, serta bagaimana segala macam planet-planet ini mengelilingi matahari, dan bagaimana antara galaksi satu dengan galaksi yang lainnya berhubungan. jika gambarannya bahwa sel tubuh kita itu adalah sebuah galaksi, dan jarak antar sel itu bermilyar-milyar antara galaksi yang lain, maka kita akan bisa memahami bahwa skala itu menjadi tidak penting. sel yang paling kecil di dalam tubuh kita ini, sel itu, terus kemudian itu adalah galaksi, lalu titik-titik yang terkecil di dalam sel itu adalah planet-planet yang ada, dan salah satu titik yang kecil juga itu adalah bumi, itu kita baru bisa memahami bahwa sebenarnya jagad alir dan jagad ageng ini tidak terkurung, tidak terkurung oleh waktu dan skala besar atau kecilnya. pemahamannya itu, tapi untuk lebih memahami lagi ya, misalnya sel itu adalah seorang manusia, kemudian tubuh manusia ini adalah planet, maka sel yang ada di dalam tubuh manusia ini adalah seperti manusia yang ada di dalam bumi, dan orang lain itu adalah planet lain yang ada, penghuninya juga sel tubuh dari orang lain tersebut, dan segala macam antara orang dengan orang yang lain, itu terkait dengan sebuah pengaturan. Apakah bumi ini mengelilingi matahari dan bagainya, yaitu sistem yang ada di dalam tubuh kita. Warnanya seperti apa, menjadikan orang menjadi pemarah, atau penyabar, menjadikan orang itu menjadi penyakit, sering sakit, atau sering sehat, itu warna yang ada di dalam tubuh, yang ada di dalam satu planet. Saya mendefinisikan lebih kecil lagi, yang lebih akurat, yang ada dalam sebuah galaksi, begitu. Jadi manusia itu, bukan lagi bumi, tapi lebih kecil lagi, sel itu adalah galaksi, dan yang terkecil di dalam sel itu adalah bumi. Itu saya mendefinisikannya seperti itu. Jadi bagaimana skala ruang angkasa ini luar biasa, tidak terpikirkan sama sekali. Bumi itu dianggap hal yang terkecil di dalam sel, kita tidak tahu di luar bumi itu ada apa, yang karena jarak yang sangat jauh, titik yang ada dalam sel ini tadi, tidak bisa menjangkau pengetahuan yang ada di luar sel itu tadi. Antara satu sel dengan sel yang lain, itu adalah antara galaksi satu dengan galaksi yang lain. pengandaian-pengandaian itu sebenarnya untuk memahamkan kita bahwa, sudah lah, jangan memikirkan skala. Bisa gundul, bukan botak lagi, bisa gundul Anda nanti itu, bahkan bisa gila kalau mau mikirkan itu. Yang terpenting itu adalah kita pahami ada jagad alit di dalam diri kita yang terhubung dengan jagad agung yang ada di luar diri kita. Yang paling penting kita memahami batas tipis antara jagad alit dan jagad agung. Di luar diri kita, sejarah berapa mikron ini sudah jagad agung. Tapi di dalam diri kita, sejarah berapa mikron dari kulit ini, itu sudah jagad alit. Itu yang paling kita pahami. Dan jagad alit ini, tergantung jagad agung. Terpengaruh dengan jagad agung juga. Anda berada di dalam kota yang iklimnya dingin, akan berbeda dengan kota yang iklimnya panas. Gak usah kota, di dalam ruangan di sini dan ruangan di sebelah itu yang ber-AC saja, jagad agungnya itu kan ruangan yang panas dan ruangan yang ber-AC itu sudah bisa berbeda. Kalau sudah bisa memahami antara jagad alit dan jagad agung tadi, maka semedi-semedi yang ada itu adalah bagaimana agar jagad alit dan jagad agung ini menyatu, menjadi sebuah kesatuan perintah. Jagad agung kita tidak bisa berkendak, tapi jagad alit di dalam diri kita, kembali kita mau menjadi pemarah atau penyabar, kita mau menjadi orang yang sering sakit atau orang yang sering kesehatan, tergantung bagaimana kita mengaturnya. Kalau aspek-aspek gusti itu adalah penyabar dan aspek-aspek gusti itu adalah orang yang sehat, maka artinya pikiran kita sudah selaras dengan gusti, sudah manunggal dengan gusti. Dan kunci yang paling utama untuk manunggal tadi adalah dengan kegiatan melakukan semedi. Kira-kira demikian untuk bab yang kedua, bagian yang kedua ini, saya lanjutkan dengan pengetahuan yang lain pada bagian yang ketiga. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya, dan semoga Anda semua tetap bersemangat melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara. Semoga damai selalu. Rahayu mulia aning jagad. Terima kasih telah menonton!